Selamat menikmati. Di dalam kita menenangkan diri di hadapan Tuhan. Untuk belajar katanya eksposisi tentang Yesus dan acaranya tentu menjadi harus menjadi perhatian kita sebagai orang Kristen. Apalagi sebagai mahasiswa Kristen yang tentunya kelak menjadi pemimpin-pemimpin gereja dan juga pemimpin-pemimpin bangsa. Saudara, saya percaya dengan penuh perhatian, dengan bantuan roh kudus, kita boleh memperoleh sesuatu melalui camp kali ini. Dan terutama mengenai firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Sebelum itu saudara, mari kita menenangkan diri, kita tunduk kepala, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan, Bapak kami yang di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh datang kemari dan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kalau engkau sudah mengutus para mahasiswa dari berbagai daerah dan tiba di sini dengan selamat. Terima kasih untuk camping ground yang indah ini ya Tuhan, yang boleh kami pakai dalam tiga hari ini. Semoga dengan situasi yang demikian, kami makin bisa merasakan dekatnya dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mendengar laksana Tuhan berkata-kata kepada kami. Tolong kami ya Tuhan sebagai hambamu yang sebentar akan menguraikan firman Tuhan, yang berkenan dengan kepemimpinan Kristen, yang boleh kami pelajari bagaimana engkau memberikan pelajaran sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin bangsa Yahudi, bahkan sebagai pemimpin dunia yang menjadi juru selamat dunia. Namun sayang tidak banyak orang tahu dan banyak orang belum mendengar dan disitulah tentunya menjadi beban dan tugas kewajiban kami bersama-sama. Sekali lagi terima kasih untuk para muda-mudi yang sudah Tuhan utus dan semoga pada saat ini kami boleh membuka hati kami lebar-lebar sebelum kami membuka firmanmu. Agar disitulah firman Tuhan, boleh berkata-kata, boleh berbisik-bisik kepada kami, yang kami percaya pada waktu kami pelajari dan renungkan. Memang engkau akan bersabda kepada kami. Terima kasih dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Sudara, saya diberitahu bahwa sesudah ini ada semacam acara refleksi atau diskusi. Tentu itu acara yang baik sekali. Dan disitulah semoga boleh memacu sudara, memperhatikan eksposisi ini. Sudara boleh merenungkan kembali. Sudara boleh menambahkan. Tambahkan, you're inside, pandangan, penglihatan sudara. Kok tadi saya melihat ini kira-kira Yesus bermaksud demikian. Kok seperti tadi belum dibahas oleh pendeta. Sudara boleh pelajari baik-baik, lebih dikembangkan. Ingat sudara, ini firman Tuhan, kaya raya. Yang sudah jelas boleh kita gali, kita gali. What is theology? Apa itu teologia? What is theology? This is theology. Betul? Inilah teologia. Kalau kita seumur hidup bisa terus belajar firman Tuhan. Kita baca, kita renungkan, kita merefleksikan. Sudah jelas kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Makin kita baca firman Tuhan. Makin kita merenungkan firman Tuhan. Makin kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Orang kalau terlalu banyak nonton video, dia dipengaruhi oleh video. Orang terlalu banyak nonton TV, dia itu dipengaruhi oleh TV. Tapi kita belajar firman Tuhan. Kita ini dipengaruhi oleh firman Tuhan. Sudara dipengaruhi oleh apa? Apa tujuan sudara datang? Sudara arti mengerti-arti dipengaruhi, bukan? Disitu sudara menjadi beban saya. Saya kok senang sekali diminta untuk bicara eksposisi. Sudara, saya salah tangkap sudara. Saya kira saya diminta untuk bicara hanya satu sesi eksposisi tentang Yesus. Eh, tiga minggu lalu, satu minggu lalu saya diingatkan. Loh, bukan satu kali Pak, tiga kali katanya. Aduh, tiga kali. Oh, tapi saya senang. Kalau eksposisi tentang Yesus. Sudara, saya harus kayak stand by begitu. Kan begitu tuh? Nah itu, sedara. Kita dipanggil untuk ke arah sana. Semoga melalui tiga sesi eksposisi ini. Yang saya lanjutkan dengan nanti sebetulnya. Kita dibekali. Tentang siapa Yesus itu. Apa telah tanya. Bagaimana peranannya. Bagaimana acaranya. Kepada kita orang Kristen hari ini. Mari sedara, kita melihat Enjil Markus pasal yang ke-9. Kita baca mulai dari ayat 30 sampai dengan ayat 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ. Dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Kenapa kau tidak mau? Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan tiga hari sesudah ia dibunuh. Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Namun segan menanyakan kebatannya. Sayang ini saudara. Murid-murid ikut Tuhan Yesus tiga tahun. Dikasih tahu ajaran tentang kayu salib tapi tidak mengerti. Ini sudah pada saat-saat dekat Yesus naik kayu salib sebetulnya. Tapi mereka tidak mengerti. Sayang bukan? Ayat tiga puluh tiga. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya. Di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang kamu berbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam. Kenapa kau diam? Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tuh. Nak mengerti kayu salib menimbulkan problema. Problema mana? Di antaranya mereka berput satu kedudukan. Siapa yang paling besar? Lalu Yesus duduk. Dan memanggil ke dua belas murid itu. Katanya kepada mereka. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu. Hendaklah yang menjadi yang terakhir. Dari semuanya. Dan menjadi pelayan dari semuanya. Ini saudara. Servant leadership bukan? Ini inti ajaran Tuhan Yesus. Ini yang menjadi teladan. Yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil. Ini orang murid-murid sudah dewasa. Sudah besar dikasih tahu. Tidak ngerti-ngerti. Oke. Yesus bikin satu ilustrasi yang gampang. Yang sederhana. Yesus mengambil orang anak kecil. Dan menempatkannya di tengah-tengah. Kenapa kok ditaruh setengah-tengah. Supaya orang semua lihat itu lho. Kalau anak kecil di pinggir orang tidak perhatikan. Kemudian yang memeluk anak itu. Oh sebagai tanda kasih bukan? Dan berkata kepada mereka. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini. Tapi kalimat berikutnya jangan lupa. Di dalam namaku. Ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku. Bukan aku yang disambut. Tetapi dia yang mengutus aku. Ini saudara-saudara sekalian. dan eksposisi tentang Yesus dan ajaranya. Saudara-saudara kita mempelajari firman Tuhan. Tidak boleh lupa konteks. A text when it is presented out of context. It becomes a pretext. Itu ucapan Inggris saudara. Satu text kalau dimengertinya di luar daripada konteks. Itu menjadi satu pretext. Menjadi satu penyelewengan atau penyesatan. Oleh sebab itu pada waktu kita bicara eksposisi. Kita harus memperhatikan konteksnya. Dalam rangka apa ini bagian dibicarakan. Kenapa kok Yesus sampai bicara demikian. Mengerti saudara. Ini kurang diperhatikan oleh banyak pendeta. Di dalam memberikan eksposisinya. Sehingga timbul satu pengertian yang kurang jitu. Dengan kata lain. Kalau kita mengerti konteksnya saudara. Kita mengertinya itu jitu. Dan makin menyelami kondisi, situasi, latar belakangnya. Dan makin menghayati. Disini dikatakan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ. Dari situ itu dari mana? Ini saudara konteksnya. Ayo. Dari situ itu dari mana saudara? Siapa yang tahu ini pena saya, saya berikan kepada saudara. Oh pena Parker ini. Eman-eman saudara. Jangan. Tapi siapa yang betul bisa jawab, saya kasihkan. Saudara. Ayo buat kenang-kenangan. Dari situ itu dari mana saudara? Tuh, saudara umumnya tidak tahu. Tidak apa-apa. Kita kan pelajar. Saudara. Ini loh yang saya maksud konteks. Ya. Kalau kita melihat sebetulnya sebelumnya. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Oke. Itu di mana saudara? Well. Ayat 17. Ini ada satu kata yang akan menolong kita. Di dalam mengerti konteks situasi. Ayat 17. Kata seorang dari seorang banyak itu. Guru. Anakku ini ku bawa kepadamu. Karena ia kerasukan roh yang membisukan. Dan setiap kali roh itu menyerang dia. Roh itu membanting-bantingkan ke tanah. Lalu mulutnya berpusat. Kikinya begertakan. Dan tubuhnya menjadi kecang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu. Supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat. Ini ada satu konteks. Murid-murid diminta tolong. Mengusir roh jahat. Tapi mereka tidak bisa. Kita pikir lagi. Kenapa kok mereka tidak bisa? Markus di depan mengatakan. Mereka diusur. Mengusir setan. Berhasil. Tetapi di sini tidak berhasil. Ini saudara. Kita melayani Tuhan. Not always successful. Tidak selalu sukses. Kenapa mereka tidak berhasil saudara? Di dalam Alkitab sering terjadi. Dimana pada waktu Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka. Mereka mengalami satu kegagalan. Ini contohnya. Kenapa mereka gagal? Yesus tidak hadir di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Yesus kisah sebelumnya bicara apa? Bicara apa? Yesus dimuliakan di gunung. Betul? Yesus dimuliakan di gunung. Bersama tiga murid. Tiga apa empat saudara? Saya lupa saudara. Yang berarti yang lainnya itu tidak ikut. Saudara. Inilah satu pelajaran penting. Dimana Yesus tidak berada di tengah-tengah mereka. Mereka gagal di dalam melakukan pengusiran setan. Karena Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Atau mereka merasa bangga. Tadinya saya sudah berhasil. Sekarang pasti bisa. Oke. Kenapa? Yesus membawa mereka ke gunung saudara. Ayo siapa bisa jawab. Kenapa? Yesus membawa mereka ke gunung. Oke. Well. Akhir pasal ke-8. Itu bagian apa saudara? Akhir pasal ke-8 itu bicara apa? Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Dan syarat-syarat mengikutiya. Di sini dikatakan pemberitaan pertama. Tentang kayu salib. Tentang kayu salib. Apa itu kayu salib? Kayu salib itu adalah misi utama Yesus datang ke dalam dunia. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Bukan mau hebat-hebat. Tapi mati kayu salib. Saya tidak bisa terlalu panjang lebar lagi di sini. Tapi nanti saya akan tambahkan. Sekarang saya tanya. Kenapa kok Yesus bicara tentang kayu salib pada saat ini? Yang dikatakan pemberitaan yang pertama. Yang berarti sebelumnya itu Yesus tidak banyak bicara kayu salib. Sedikit-sedikit menyinggung asa. Tapi tidak jelas tidak gamblang. Sudara, kita perlu belajar banyak. Sudara. Maka saya mundur lagi. Sebelum Yesus memberitakan pemberitaan yang pertama. Di situ ada peristiwa apa? Ini jawabannya. Peristiwa apa di situ? Peristiwa pengakuan Petrus. Ini loh konteks, sedara-sedara sekalian. A text, when it is presented out of context, it becomes a pretext. Sedara, ini loh. Saya sudah terlibat di PMK lama, sedara. Saya senang dengan PMK. Saya senang dengan gaya eksposisi PMK berkanta. That is very, very important. Kalau sedara mendalami dan belajar baik-baik, sedara tidak terlalu kalah dengan pendeta yang di sana. Belajari baik-baik, lalu direnungkan, lalu dipresentasikan. Sedara, ini loh pengakuan Petrus. You are the Christ, the son of the living God. Ayat berapa itu? Ayat 29. Engkaulah Mesias. You are the Christ, the son of the living God. Ini adalah kisah Lukas Emakmal, Markus Pasal 1-8. Itu adalah puncak hasil pelayanan Tuhan Yesus membimbing mereka mengeti, Mesias itu apa? Mesias itu siapa? Sesudah sampai telah pasal 8, murid-murid mulai mengetik, baru Yesus bicara, the real story of the mission of Jesus that is going to kayu salib, going to the cross bagi telat. Markus ada berapa pasal? 16 pasal. 16 pasal. Inilah, first half of the story of Jesus, chapter 1 until chapter 8. Maaf saudara, saya pakai Inggris dikit-dikit, saya percaya semua mengerti ya. Sesudah itu, menuju ke second half of the gospel of Mark, itu bicara, arah terus ke kayu salib. Yesus harus fokus di dalam mengajar murid-murid, di dalam bicara tentang misinya, inkarnasi datang ke dalam dunia ini apa? Kayu salib. Sehingga, pada waktu Petrus mengeti, you are the Christ, you are the Messiah, the son of the living God, Yesus itu seperti mengatakan, amin, aduh saya senang kok kalian mengeti puji Tuhan. maka Yesus sekarang mulai bicara tentang kayu salib. Yang pada saat itu mereka, saya percaya, kaget sedikit. Kagetnya kenapa? Orang Yahudi merasakan, mesias itu jagoan itu. Mesias itu hebat itu. Mesias itu terus bikin magi, bikin mujizat, yang bikin gempar itu. Mesias itu dalam hati politis, mesias dalam hati nasionalis, mesias dalam hati membebaskan mereka dari belenggu, kerajaan Romawi, yang pada waktu itu menjajah orang Yahudi. Mesias dalam hati nasionalis, mesias dalam hati politis, dengan gampangnya mesias dalam hati duniawi, tidak mempunyai nilai rohani. Yesus bilang, kalian salah. Saya senang engkau menyebutkan saya mesias, tapi saya sekarang bicara, mesias yang benar itu adalah kayu salib, menderita, ditolak, dibunuh. Di sini saya katakan saudara, mereka kaget. Kalau mereka kaget, oke. Allah mengizinkan, satu kali, di dalam sumur hidup Tuhan Yesus, Yesus dimuliakan di bukit. Ini konteksnya saudara. Allah menjelma menjadi manusia itu, jalan-jalan itu lho. Laper kelaparan, haus kehausan, panas kepanasan itu lho. Tapi kok Yesus bilang, saya mesias. Ini membuat murid tidak mengerti, bingung. Tapi Petrus sudah mengakui, bagus. Kalau sudah mengerti, maka Yesus tell the real story about his mission, yaitu kayu salib. Jangan anggap saya ini mesias yang duniawi, jagoan, politis. Bukan. Di sini saudara, membuat murid-murid itu kaget, dan mati bingung. Yesus, you bilang, you mesias. Kok you bilang kayu salib, kok dibunuh, ditolak oleh manusia, disiksa. Ini aneh. Dengan latar belakang itulah, saudara, Allah mengizinkan, satu kali, di dalam seumur hidup Yesus yang berinkanasi, dia mengalami satu kemuliaan surgawi. Ini yang terjadi di, Yesus dimuliakan di kunung. Mengerti? Tuhanus pasal satu, ayat 14 dikatakan, aku telah melihat kemuliaannya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Betul, betul. Kalau tadi kaget dan bingung, sekarang mulai mantap. Oh iya, ini loh, Yesus. Dalam keadaan yang mulia. Ketemu Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat, Elia mewakili Nabi-Nabi, yang berarti seluruh PL ringkasnya, itu bicara tentang kayu salib. Secara konsisten, mengajarkan tentang kayu salib. yang berarti ada satu kontinuitas antara PL dan PP. Mengerti? Para waktu Yesus di atas gunung itulah, disertai dengan tiga murid, murid-murid yang lain itu dibawa, disitu yang mengalami krisis rohani. Ada orang minta tolong, supaya mengusir setat, mereka tidak tangguh. disini sederhana pelajaran buat kita. Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau dulu secara fisikal, sekarang secara rohani. Jangan kayak jauh dari Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ, yaitu dari baru turun dari gunung itu loh. Gunung apa? Gunung Hermon itu loh. Gunung Hermon itu dimana? Itu sebelah utaranya Galilea itu loh. Nanti kapan-kapan lihat peta. Inilah tadi saya bicara konteks dari situ itu, dari mana? Ya dari sekitar turunnya, apa itu? Di bawahnya gunung Hermon itu loh. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ, dan melewati Galilea, berarti ke selatan, dan Yesus tidak mau hal itu, diketahui orang. Ini saudara, yang berarti Yesus tidak mau terlalu populer. Yang dikenal oleh orang, tapi konsepnya salah tentang dia. Ini saudara, kita hari ini semua senang kalau populer, terkenal, di mana-mana, di mana-mana. Yesus tidak. Kenapa? Well, tadi sudah saya katakan, sebab dia sedang mengajar murid-murid. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Ini saudara, ibaratnya kalau saya sekarang ini diganggu orang, saya juga tidak mau. Tidak, saya masih mengajar. Ada satu prioritas. Dan begitu tuh. Dan Yesus mengajar apa? Ingat konteksnya tadi tuh. Mereka sudah mengerti siapa Yesus. Maka Yesus mulai mengajar tentang doktrin kayu salib. Di sini Yesus mengajar apa? Tentu tentang kayu salib. Supaya mereka mantap mengerti misi Kristen itu apa. Fiat dulu rusak itu. Misi kalau tidak mengerti, kan jadi kacau. Betul? Lalu penekanannya itu keliru. Ngabisin waktu dana untuk yang lain. Keliru. Mengerti saudara. Sebab Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Yang berkata kepada mereka. Anak manusia akan diserahkan. Ini gambaran kayu salib bukan? Kedalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Kalau tadi saya katakan Yesus bicara kayu salib yang pertama. Mereka kaget dan bingung. Saya sekarang mereka sekarang kurang kaget, kurang bingung. Sudah mulai mengerti dikit. Tapi Yesus mau supaya mereka ada satu good understanding. Doktrin kayu salib harus dimengerti dengan baik. Misi Kristen harus dimengerti dengan baik. Kalau tidak itu kacau. Menyimpan. Tidak terfokus. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Apakah ajaran Yesus sampai disitu saja? Uci Tuhan tidak. Itulah kalimat berikutnya. Dan tiga hari sesudah itu ia dibunuh, ia akan apa? Bangkit. Nah ini. Ini penting. Penting. Kok dibunuh? Mati. Tidak. Hari ketiga dia akan bangkit. Ini loh. Mereka mulai ngerti. Mulai optimis. Kalau sudah bangkit gambarannya apa saudara? Kalau sudah bangkit gambarannya kemenangan. Kalau sudah bangkit gambarannya itu kerajaan Allah yang hebat yang menang itu betul-betul. Ini yang menjadi harapan mereka. Saya pengikut Tuhan angkatan pertama dua belas murid. Lalu pikiran mereka apa? Kalau sudah bangkit kerajaan Allah dinyatakan saya ini kedudukannya apa? Begitu barangkali saudara. Saya jadi menteri apa? Barangkali. Saya dari jadi apa? Kiri kanannya Tuhan. Di situ saudara mereka mulai berbincang-bincang siapa yang akan menjadi orang besar. Ini latar belakangnya. Kalau kampanye pemilu sudah menang pikiran orang akan ke sana. Betul ya? Ini menyedihkan dengan keadaan yang kita hadapi di tanah air kita. Saudara tapi murid-murid pada waktu itu juga ada kesan seperti itu. Iya akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Ini saudara padahal tadi sudah bilang engkau adalah Kristus anak Allah yang hijau. Sudah dikasih tahu pemberitaan kayu salib yang pertama ini kedua. Tapi sayang mereka masih tidak mengerti. They are very slow in learning. murid-murid tidak beda dengan saudara dan saya hari ini. Saudara tapi saya ingin menambahkan satu kalimat di sini. Mereka tidak mengerti sepenuhnya perkataan itu. Kira-kira begitulah. Mengerti? Well saya murah hati sedikit untuk kayak menutup kesalahan murid-murid. Mereka ngerti? Ngerti. Tapi tidak mengerti sepenuhnya. Begitulah. Mengerti saudara mereka masih terbelenggu terbayang oleh pengertian konsep Mesias yang jaguan itu. Yang nasionalis. Yang kalau bikin mujizat bikin orang gempar itu. Bukan gambaran kayu salib ditolak disiksa menderita bukan. Jadi ini konsep yang keliru perlu satu masa mengalami satu pemperbaikan. Jadi saudara saya cenderung menambah mereka tidak mengerti sepenuhnya perkataan ini. Namun mereka segan enggan malu-malu menanyakan kepada Yesus. Udah diajarin ulang-ulang gak ngerti-ngerti akhirnya mau tanya ya malulah begitu kira-kira. Saudara disini sebagai seorang guru kalau mengajar misinya yang begitu penting yang perlu satu simpati pengertian dukungan tapi mereka gak mengerti sang guru sedih tidak saudara sedih saudara Yesus tentu sedih Yesus makin terasa lonely kesepian pendukungnya murid-murid angkatan pertama tidak memberikan simpati tapi gak ngerti bukan saja gak ngerti saudara mereka berdebat urusan kedudukan ini yang patut disayangkan betul disini saudara kita melihat sang guru sang guru selamat mengajar murid-muridnya penuh dengan kesabaran itu loh ya diajar lagi diajar lagi ditegur dikoreksi Yesus mengatakan kalau engkau sudah melihat saya berarti engkau melihat Tuhan Allah Thomas mengatakan jalan kemana kok saya gak mengerti Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku Philip engkau sudah ikut saya sepesekian lama engkau masih tidak mengerti Yesus menegur Philip Yesus berkata kepada Petrus barang siapa percaya kepada aku dia juga percaya kepada Allah barang siapa mengenal aku berarti dia mengenal Allah saudara statement itu luar biasa kalau saudara ketemu di jalan saudara ketemu ada orang mengenal barang siapa melihat aku berarti dia sudah melihat Bung Karno misalnya saudara melihat ini orang tidak penter ini orang tidak penter tapi Yesus mengatakan demikian untuk menunjukkan keilahiannya siapa dia sebetulnya barang siapa telah melihat aku berarti dia telah melihat Allah disitu kita mengerti Yohanes pasal 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali melalui anak tunggalnya yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakan Allah saudara ini inti agama Kristen ini inti iman kepercayaan saudara dan saya baru saudara kalimat berikutnya kemudian ini loh ayat 33 saudara saya pesan satu hal kalau kita baca firman Tuhan jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh pemisahan perikub yang ada catatan diatasnya itu loh mengerti itu tambahan daripada lembaga Alkitab Indonesia itu loh dibagi-bagi perikub yang orisinalnya tidak ada perikub itu ya kita jangan ya itu memudahkan kita mengerti satu perikub is ok tapi jangan terlalu kayak dibatasi sehingga kita mengertinya out of context lepas dari context kalau tadi saya sudah tarik ke belakang sampai pasal delapan tentu saudara memberikan kesan oh iya ini baca Alkitab mesti ada urutannya kronologisnya untuk kemudian mengerti teologisnya apalagi disini ada satu istilah kemudian betul itu kan gambaran gambarannya berurutan kemudian tibalah Yesus dan murid berinya ke Kapernaum dimana itu Kapernaum saudara oh Kapernaum itu sudah dekat-dekat Galilea ya tadi kan di atas bukit Hermon turun 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 ke Kapernaum Kapernaum itu siapa yang tinggal di Kapernaum saudara siapa yang punya rumah di Kapernaum ada yang tahu Petrus itu punya rumah di Kapernaum ya sehingga ini ke Kapernaum kemungkinan mampir di rumah Petrus mungkin oke kedua Kapernaum itu kemungkinan ya Yesus kemudian dari Nasaret pindah ke Kapernaum ayo kita melihat Matius pasal sembilan ayat satu Matius sembilan ayat satu Matius pasal sembilan ayat satu sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri yaitu Kapernaum ini maksudnya Kapernaum disebutkan disini adalah kotanya sendiri kalau kita melihat pasal 4 ayat 13 sekali lagi Matius 4 13 ayo disitu dikatakan apa Matius 4 13 Yesus meninggalkan Nasaret dan diam dimana Kapernaum jadi jadi saudara saya belajar ini Kapernaum ini dimana rumah siapa saya katakan kemungkinan rumah Petrus memang Petrus punya rumah disitu tapi juga kemungkinan yang kedua Yesus pulang ke rumahnya Kapernaum tapi karena tidak disebut kita sulit menyimpulkan ini di rumah Yesus sendiri atau di rumah Petrus atau di rumah lain ada kemungkinan juga oke kemudian tibalah Yesus dan murid muridnya ketika Pernahum ketika Yesus sudah di rumah ini loh rumah capat kadangkali rumahnya sendiri itu tidak boleh disangkal kemungkinan itu ia bertanya kepada murid muridnya apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan yang berarti tadi waktu bertengkar itu Yesus sudah tahu tapi Yesus biarkan ini loh ini kebijaksanaan Tuhan Yesus udahlah di tengah jalan biarin dulu tapi dibiarkan bukan berarti lalu seterusnya dibiarkan harus ada waktunya di bereskan diluruskan tapi ada waktu yang tepat ini gambaran suasana rumah kalau kita melihat ayat sebelumnya ayat 28 kita lihat ayat 28 ketika Yesus sudah di rumah dan murid mulia sendirian dengan dia bertanyalah mereka mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu di sini memberikan kesan apa saudara kita ulang ulang bicara kalau sudah sampai rumah percakapan pembicaraan itu lebih intim kayak dari hati ke hati jadi mereka itu kalau tadinya enggan tanya sekarang sudah sampai di rumah jadi kayak berani tanya begitu lho itu alkitab bicara ulang-ulang pada waktu mereka sampai di rumah mereka itu berbincang-bincang hal yang kayak intim lebih dalam begitu lho di sini gambarannya ketika Yesus sudah di rumah dia bertanya kepada murid-muridnya apa yang kamu berbincangkan tadi di tengah jalan saudara mereka bertengkar bertengkar urusan kedudukan sekarang Yesus mau mengklarifikasi mau dibereskan tetapi mereka diam kenapa dia ya segera ada untuk malu Yesus bicara apa Yesus di sini bicara apa Yesus bicara kayu salib Yesus bicara ini lho anak manusia akan ditolak dibunuh mereka bicara kedudukan ini penyakit murid-murid pada waktu itu yang hari ini kita pun bisa jatuh di dalam penyakit itu di situ pada waktu Yesus kalian kalian tadi bicara di jalan bicara apa mereka malu tidak usah ngomong apa-apa dalam malu di sini sebab di tengah jalan mereka mempertengan mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka kenapa mereka bicara siapa yang terbesar Yesus tadi bicara kayu salib dibunuh tapi bangkit gambaran kemenangan gambaran kerajaan Allah akan kayak menjadi kenyataan dengan tidak lama lagi mereka bicara kedudukan siapa yang paling besar genera saya tadi bicara servant leadership apa itu memimpin memimpin itu dalam melayani seperti menjadi servant itu Yesus melalui konteks ini mengajarkan ajaran servant leadership melalui satu ajaran yang kemudian ditunjang dengan satu telatan yang mudah-mudahan saya bicarakan besok mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar dialogi somai bahasa Yunaninya mempertengkarkan berargumen itu berdebat itu agak ribut sedikit itu dialogi somai saudara saya katakan seorang guru ngajar kalau murid-muridnya tidak mengerti dia sedih sekarang bukan saja tidak mengerti mereka itu bertolak belakang tidak menelajani sang guru tapi mereka berebut kedudukan melalui kesempatan Yesus mengajar kepada murid-muridnya lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid ini saudara ini loh kronologisnya bagus kemudian lalu begitu Yesus duduk saudara kenapa kok Yesus duduk saya kira Yesus secara manusia juga lelah jadi dia duduk tadinya dari mana jalan dari bukit apa bawahnya bukit Hermon itu loh menuju ke Galilia sampai ke Kapernaum secara manusia dia tentu lelah dia duduk jadi tolong diingat saudara hal yang lebih penting dari duduk itu adalah kalau seorang rabi kalau sudah duduk itu dia mengambil posisi untuk supaya semua tenah dia mau mengajar itu artinya saudara dia mau bicara murid yang baik kalau sudah lihat gurunya duduk itu biasanya lalu tenang ini sang guru mau bicara saudara ingat waktu Yesus ke Nasaret dia berdiri baca naskah Yesaya sesudah itu Yesus duduk sesudah duduk semua orang matanya tertuju kepada dia langsung Yesus mulai mengajar saudara tahu kisah Yesus mengajar di bukit saudara pernah lihat gambar itu Yesus berdiri atau duduk Yesus kotbah di bukit saudara pernah lihat gambarnya Yesus berdiri atau duduk duduk jadi sekarang ini saya mau duduk saudara saudara sekalian oke saudara Yesus duduk di dalam Alkitab PL Allah itu suka memanggil di dalam PB Yesus itu supaya memanggil Rabi Rabi dahulu barangkali juga suka memanggil pengikutnya tapi otoritas Yesus memanggil come follow me kalimat berikutnya I will make you become vicious of man ikut lagu engkau akan pujadikan penjala manusia I will make you become vicious of man saudara saya senang dengan kalimat itu moka moka saudara juga senang Yesus memanggil mempunyai gambaran otoritasnya dan keilahiannya coba kita melihat pasal sembilan atau pasal delapan maaf pasal delapan ayat tiga puluh empat pasal delapan ayat tiga puluh empat lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid muridnya dan berkata kepada mereka siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya satu dua memikul salibnya tiga mengikut aku karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku kalimat itu jangan lupa dan karena injil dia akan menyelamatkan dirinya ayat tiga puluh delapan di bawah sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku atau injil di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini anak manusia pun akan malu maaf anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak ini gambaran kerajaan Allah ini eskatologis ia datang kelak dalam kemuliaan bapaknya diiringi oleh malaikat-malaikat yang kudus saudara kalau sudah Yesus memanggil itu biasanya ada ajaran ajaran yang penting seorang murid yang baik pada waktu berhadapan dengan gurunya kalau sudah memanggil lalu dia duduk itu pantasnya mereka pay attention begitulah mengambil perhatian yang baik ini sang guru mau bicara yang saya katakan seringkali acaranya itu yang very important itu penting sekali kita kembali disini saudara Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid katanya kepada mereka jika seorang ingin menjadi yang terdahulu hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semua saudara ini loh the philosophy of Christian ministry ini loh filsafat pelayanan orang Kristen melayani saya katakan Yesus mengajarkan demikian tapi Yesus kemudian memberikan telatan yang saya akan bicarakan besok kemudian di sini dikatakan maka Yesus mengambil seorang anak kecil maka itu bicara apa maka itu bicara konsekuensinya kemudian terjadi ilustrasi seperti ini yang memanggil siapa anak kecil saudara zaman dulu zaman sekarang sama kalau anak kecil itu suka diremehkan apalagi zaman dulu anak kecil jangan ikut anak kecil keluar ini lagi ada tamu anak kecil anak kecil itu perlu ditolong anak kecil itu tidak bisa tidak bisa melakukan ini itu anak kecil itu perlu dilayani kalau kita ngepro kepada anak kecil kita tidak akan dapat apa-apa kita mau ngepro kepada orang besar orang penting wah nanti kita juga dibela ini the philosophy of christian ministry kayak terbalik kita bidara anak kecil yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah namanya kecil kalau di pinggir orang tidak melihat itu dibawa tengah-tengah supaya seorang melihat semua orang melihat semua orang pay attention mengambil perhatiannya kemudian yang memeluk anak itu tentu sebagai tanda kasih tanda petuli tanda perhatian yang barangkali menyinggung atau menjewer mereka kalian kan juga kurang memperhatikan anak kecil ini saya mendemonstrasikan perhatian saya kasih saya terhadap anak kecil yang di pasal berikutnya ada kisahnya saudara dan berkata kepada mereka barang siapa menyambut seorang anak seperti barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku yang menyambut aku dan barang siapa menyambut aku bukan aku yang disambut tetapi dia yang mengutus aku ini saudara saudara sekali barang siapa menyambut anak kecil seperti ini tetapi apa dalam nama Tuhan ini yang penting kita menyambut anak kecil demi Tuhan kita menyambut anak kecil demi kerajaan Allah bukan sekedar menyambut Yesus mengatakan itu berarti menyambut aku dan barang siapa menyambut aku berarti dia menyebut Allah yang mengutus aku disitu saudara Yesus mengatakan barang siapa melihat aku dia melihat Allah barang siapa mengenal aku dia mengenal Allah barang siapa percaya aku dia percaya Allah tolong tanya di seluruh dunia dimana ada agama ajarannya mengajarkan doktrin seperti itu dimana ada pendiri agama yang berani mengatakan seperti itu barang siapa mengenal aku berarti sudah mengenal Allah barang siapa melihat aku berarti sudah melihat Allah tapi Yesus terus mengatakan demikian terus mengajarkan demikian secara konsekuen Yesus mengajarkan demikian orang kalau terus ngomong akan sesuatu terus ngulangi ngomong sesuatu tapi tidak benar kita bilang orang itu orang apa kita bilang ini pendusta besar atau kita bilang dia orang gila betul dengan segala hormat saya mengatakan demikian tapi Yesus terus ngomong demikian terus mengajarkan demikian secara konsekuen mari kita melihat Lukas pasal 10 ayat 16 barang siapa mendengar kamu yang mendengarkan aku dan barang siapa menolak kamu yang menolak aku dan barang siapa menolak aku yang menolak dia yang mengutus aku melihat saudara ini sisi terbaliknya itu puji Tuhan saudara kita dipanggil bukan untuk menolak dia tapi menerima dia dan menyambut dia kayak menyambut anak kecil sepertinya anak kecil itu kayak mewakili Kristus kalau kita melakukan adalah demi Kristus demi Tuhan itu itu arti pelayanan Kristen ada seorang tentara Rumawi namanya Martin satu kali musim dingin saudara ini di Italia dia lari pulang ke dinginan ya di tengah jalan dia ketemu seorang pengemis yang musim dingin sudah kelaparan kedinginan mukanya sudah pucat tolong 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 saudara namanya tentara dia tidak punya banyak duit tapi paling sedikit dia punya jaket tentara dia melihat ini orang tolong 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 sudah kedinginan sudah pucat ini bagaimana saudara ya sudahlah dia pikir 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 udahlah gue tidak punya duit ini jaket saya kasih dah dibuka saudara dikasihkan kepada si pengemis itu jaket apa pengemisnya sekarang hangat tapi dia yang kedinginan lari pulang lari pulang kedinginan malam harinya dia mimpi dia mimpi melihat surga eh di surga ada persekutuan nyanyi nyanyi eh dia lihat Yesus dia senang waktu dia lihat Yesus dia kaget Yesus pakai jaket tentara romawi ada seorang malekat Tuhan Tuhan kok youtube men hari ini kok pakai jaket tentara romawi Yesus bilang ini loh anakku Martin yang ngasih jaket itu kepada ku kita melakukan sesuatu demi Tuhan akhirnya kayak melakukan kepada Tuhan mari kita berdoa ya Tuhan Bapak kami yang di surga terima kasih pada saat ini kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan bagaimana engkau mengajar begitu rinci dan bertahap selangkah demi selangkah mengajarkan kepada murid-murid siapakah engkau dan apakah misi Tuhan dan kami bersyukur pada akhirnya murid-murid mengeti dan menjadi murid Tuhan yang sejati yang kemudian melalui mereka telah menjungkir balikan dunia pada waktu itu disitulah kekristenan berkembang disitulah gereja-gereja berdiri sampai pada hari ini terima kasih untuk BMK yang mempunyai minat untuk belajar bersama-sama mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa pemimpin gereja di masa yang akan datang doa kami adalah semoga dalam dua-tiga hari ini kami boleh merenungkan dan belajar baik-baik kebenaran firman Tuhan yang kemudian boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari tolong Tuhan engkau memberikan kemampuan dan kemauan bagi kami untuk belajar dan belajar dengan anugerah pertolonganmu ya Tuhan semoga kami boleh pulang dari sini diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan ajaran Tuhan bagi kami sekalian terima kasih dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini amin selamat menikmati